Intro Timsar gabungan dari Direktorat Polairut Bahar Kampolri berhasil menemukan serpihan bagian dari pesawat Sriwijaya RS J182 Rute Jakarta Pontianak yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada Sabtu kemarin Temuan tersebut dikumpulkan untuk diperlihatkan di Dermaga Jakarta International Container Terminal 2, Jakarta Utara pada Senin sore Direktorat Polairut Bahar Kampolri, Brigjen Mohamad Yassin Kosasih mengatakan sejak minggu kemarin hingga sore ini berhasil menemukan 14 potong bagian tubuh korban serta 53 properti yang terdiri dari serpihan bagian pesawat pelampung hingga pakaian Di tempat yang sama, Direktur Operasi Basarnas Brigjen TNI Marsikal Rasman menambahkan dari temuan tersebut kemudian diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi Kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Kami dari Tim Sar Gabungan, dari Polri, yaitu dari Direkturat Polair Bahar Kampolri dari Pasukan Pelopor Primop, serta itu dari Direkturat Polair Polda Metro Jaya kami dari semenjak hari minggu dan sampai sore ini kami berhasil mengumpulkan dari TKP ada 14, yaitu potongan tubuh setelah itu ada 53 properti serpihan bodi pesawat itu ada 9 item yang diserahkan oleh RIP Basarnas yang dibawa dari LKP tentu ini adalah temuan dari tim yang ada di lapangan tentu kita semua memberikan apresiasi serta penghargaan yang tinggi kepada tim yang tidak mengenal lelah untuk menemukan sebanyak mungkin bagian-bagian yang menjadi pencarian kita selama ini dari Jakarta, Ariel dan Mega melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati